Memilih ibu atau keluarga. Di posisi yang sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Izin, ibunya sakit? Enggak sehat, alhamdulillah. Cuma sudah sepuh? Cuma sudah sepuh? Iya. Siapa yang mau nanya? Yang ini silahkan ibu berdiri. Ya Allah. Silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Soekartini. Dari Majelis Taklim Al-Mukaromah. Cengkareng, Jakarta Barat. Isik berapa ini? Oh beda. Beda blok, beda blok. Begini Pak Ustadz. Saya punya orang tua di kampung. Beliau menyuruh saya merawat beliau. Sedangkan saya disini punya keluarga dan anak yang masih membutuhkan saya. Saya jadi bingung yang mana dulu yang saya prios. Maaf, orang tua kenapa minta dirawat? Sudah sepuh? Iya, sudah sepuh. Ada adik sama abang. Nah, adik dan abang ada di mana? Di kampung. Satu kampung? Iya. Yang beda tempat tinggal, Ibu saja. Kenapa memilih Ibu Soekartini? Karena di kampung itu anak laki-laki semua. Oke. Punya istri? Punya. Jadi yang merawat adik ipar saya seperti itu. Oke. Jadi beliau tuh nyamanya kalau anak ipar sama anak kandung sendiri kan beda. Oke. Jadi beliau tuh maunya sama saya. Sedangkan saya disini punya keluarga sendiri. Butuh masih buntuh. Maunya orang tua, Ibu Soekartini ke kampung? Atau mau dari kampung tinggal disini bersama? Beliau saya suruh kesini tidak mau. Tidak mau. Mau di kampung. Suami sudah tahu masalah ini? Udah, beliau juga gak mengizinkan. Jadi saya bingung harus memilih Ibu atau keluarga. Di posisi yang sangat sulit? Sangat sulit. Sangat sulit. Izin, ibunya sakit? Enggak, sehat alhamdulillah. Cuma sudah sepuh? Cuma sudah sepuh. Iya. Kalau Ibu ditinggal sendirian, masih aman? Aman alhamdulillah. Bapak masih ada? Udah meninggal. Tinggal Ibu sendiri. Sekarang Ibu tinggalnya dengan? Adik saya. Yang laki-laki. Iya. Istrinya juga. Satu rumah semuanya. Iya, satu rumah. Ibu mau Ibu Soekartini disana juga? Iya. Bersama dengan anak-anak Ibu? Enggak. Kalau anak saya kan disini sekolah. Sekolah? Otomatis gak bisa. Iya, makanya keinginannya pokoknya Ibu Soekartini disana aja? Iya. Mau dengan suami dan anak ataupun sendiri? Iya, gak apa-apa. Semuanya ikut. Cuma kan karena pencariannya disini jadi... Iya lah, iya. Oke. Ibu jawabannya diiyain aja dulu. Dari orang itu iya gitu aja. Baik, ma. Iya, ma. Tapi mungkin nanti tinggalin manajemen waktunya aja. Misalnya Ibu sebulan sekali kesana. Atau seminggu sekali kesana. Oke. Karena untuk meninggalkan suami gak mungkin, ah. Kampungnya di mana? Warwo Dadi. Jauh, Ustaz. Jauh. Berarti kan kalau seminggu gak mungkin sekali. Karena mungkin biaya dan segala macemnya. Sebulan sekali bisa gak? Saya kerja. Kerja juga. Kerja juga, oke. Kerjanya ada liburnya? Ada di hari Minggu saja. Dan itu untuk keluarga juga ya? Iya. Oke. Bingung nih. Berarti posisinya adalah, izin ya, ibunya beliau juga harus paham. Sebetulnya. Sebetulnya. Tapi kan yang namanya ibu kadang-kadang mungkin harus terus dipahamkan. Betul? Betul. Maka tadi jawaban A.A. apa? Iyain dulu. Apa jawabannya? Iyain dulu. Iya, ma. Iya, bu. Baik, saya usahakan. Cukup sampai di situ. Oke. Nanti bab selanjutnya, ibu hadir dengan orang tua ibu dengan cara yang lain. Contoh. Misalnya ibu bisa telepon setiap saat. Bisa video call setiap saat. Bisa ngirim sesuatu yang ibu inginkan setiap saat. Jadi kehadirannya masih terasa. Jadi hadirnya ibu tuh ada. Dia hanya kangen aja sama ibu. Dan biasanya itu hanya datang tuh tidak berkali-kali gitu. Kalau dia ingat anaknya, dia baru akan bilang, kamu tinggal sama ibu aja di rumah gitu. Nanti lupa lagi itu. Iya, iya, iya. Nanti ngomong lagi, nanti lupa lagi. Maka ibu kita bilang apapun, kalau bisa iain aja dulu. Iya, 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 bu. Nanti selanjutnya kita pikirin seperti apa. Oke. Tidak usah tunggu lama, sampaikan sesuatu kepada ibu. Oke. Ibu, saya sebagai anak belum bisa menyenangkan ibu. Maafin saya kalau saya puja salah. Ya. Insya Allah ibu sangat mengatuh juga. Tapi ya, sampekan lagi. Mudah-mudahan ibu selalu dikasih sehat panjang umur. Amin, insya Allah. Amin. Berharap mudah-mudahan ibu Soekartini juga diberikan waktu, usia untuk bisa membahagiakan beliau. Ya. Dengan cara apapun. Pertemuan idealnya seperti itu. Jika itu sulit, minimal ada hadir dengan telepon. Iya. Iya. Tiap hari selain telepon. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ibu saya mengerti dengan keadaan saya. Alhamdulillah. Jadi saya agak lega. Alhamdulillah. Kalau ibu tinggal di sini nggak mungkin juga ya? Dia nggak berat. Iya, iya, iya. Nggak keras nih. Iya, iya, iya. Semua rata-rata-rata semua. Maunya di kampung aja seperti itu. Tapi jawabannya mudah-mudahan bisa menenangkan ya. Insya Allah ibu yang di kampung juga akan mengerti. Amin, amin, insya Allah. Sudah cukup, sudah puas. Amin. Cukup, salam. Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ijinlah waktu sedikit lagi tapi satu lagi aja ya. Silahkan. Siapa yang mau nanya? Silahkan. Agak singkat nggak apa-apa? Iya, memang nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenden Rahmawati. Dari Majelis Taklim Nurul Fatimah, Sukabumi. Iya, silahkan. Curhat ya, A. Iya. Begitu jelas tadi A menjelaskan prioritas terhadap istri. Suabi terhadap istri dan terhadap ibu. A juga menjelaskan istilahnya nggak ada, apa ya, antara suami, antara istri, antara ibu gitu ya. Sama-sama. Suami kepada istri, tadi A bilang itu kewajiban. Suami terhadap ibu A juga bilang tadi adalah kebaikan. Yang ingin saya tanyakan tentang doa, Pak. Doa dari seorang istri, kita semua mengalami perjalanan hidup dalam sebuah pernikahan. Sangat turun, naik gitu ya. Apalagi misalkan suami punya jabatan. Yang ingin saya tanyakan adalah doa. Apakah untuk suami yang sukses itu lebih utama doa istri untuk suaminya. Atau doa ibu untuk anaknya. Jangan berputar putih. Iya, makasih ya ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Ahilman sampaikan, tidak ada perbandingan dalam kebaikan kepada istri dan ibu. Doa juga sama. Tidak boleh membandingkan mana yang paling mustajab. Doa ibu atau doa istri. Ya, tidak boleh. Dua-duanya mustajab. Tiga perempuan yang doanya sangat mustajab bagi kita laki-laki. Yang pertama, doa ibu untuk anak laki-lakinya. Yang kedua, doa istri untuk suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan untuk ayahnya. Masya Allah. Ibu itu termasuk mertua? Termasuk. Ketika kita sudah menikah, istri kita punya orang tua. Ada ibu mertuanya, maka dia mendoakan bagi anaknya juga adalah kebaikan dan mustajab doa-doa. Masya Allah. Makanya suami, jangan sampai menyakiti hati istrimu. Agar istrimu selalu mendoakan kebaikan untuk diri ibu. Karena banyak seorang suami yang hari ini karirnya luar biasa. Karena doa siapa? Istrinya. Tapi juga jangan kaget. Banyak suami yang diuji harus jatuh kehidupannya. Karena akibat menyakiti siapa? Hati istrinya. Menyakiti hati istri aja begitu, ah. Apalagi menyakiti hati siapa? Ibu. Ibu yang mengandung dan melahirkan. Aduh, makanya berbuat baik pada perempuan-perempuan yang ada di sekalian kita ya. Betul. Ibu istri, bahkan kalau anak kita perempuan itu dicukuri juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum pesta, ada yang mau sampai keadaan masa-masa. Ya, baik bunda sekalian sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah karena yang menyempurnakan semuanya adalah apa? Doa kita kepada Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kehidupan kami. Sayangi keluarga kami. Sayangi orang tua kami. Sayangi pasangan hidup kami. Sayangi anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Wabil khusus dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menggores luka di hati ibu kami. Ya Allah, jika ibu kami masih hidup panjangkan umurnya. Sehatkan badannya. Bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat. Lapangkan alam kumurnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Terima iman Islam. Terima iman Islam. Terima kasih.